Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi hobiku Kali ini saya akan membagikan pola Tas hp dengan motif sederhana Seperti ini Perpaduan dua warna Dan terlihat rapi Nah semoga nanti polanya mudah Untuk diikuti Buat yang ingin selalu update Silahkan klik tombol subscribe Dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi Updatean terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Ini benang polikilap Lalu ada penanda Dan hook ukuran Nomor 3 Tulip Saya akan mulai dengan Yang warna hijau Motif ini Kelipatan dua Pertama Buat awalan rantai 24 rantai Setelah 24 rantai Di ujung ini Tambahkan satu rantai Mulai pengerjaan di rantai Ke 24 tadi Atau rantai kedua dari hook Isi tiap-tiap rantai Isi tiap-tiap rantai Dengan satu SC Lanjutkan Satu SC setiap rantai Hingga ke ujung Sudah mendekati bagian ujung SC terakhir Selesai satu baris Tambahkan satu rantai Putar Isi kembali Tiap-tiap lubang Dengan satu SC Lanjutkan Lanjutkan satu SC Setiap lubang Hingga ke ujung Nanti di ujung Satu rantai Ulangi Jadi kita buat Total Tiga baris Nah Ini sudah selesai ya Total Tiga baris SC Jadi untuk jumlah Stitchnya Sini tiga Dua puluh empat Di sisi ini tiga Dan di atas ini Dua puluh empat Selanjutnya Saya akan buat SC berkeliling Tanpa penambahan sudut Nah di ujung ini Saya akan tambahkan dulu Satu rantai Satu rantai ini Masuk hitungan Lubang terakhir Yang dua puluh empat Nah sisi dua puluh empat Ini Saya akan beli penanda Satu lubang Sebelum lubang terakhir Karena satu rantai Masuk hitungan Lubang terakhir Jadi untuk jumlah SC berkelilingnya Nanti Untuk sisi ini Tiga Kemudian sisi yang Dibawah ini Dua puluh empat Sisi yang ini Nanti tiga Dan yang atas ini Hingga ke penanda Jumlahnya Dua puluh tiga SC Karena sudah ada Satu rantai terakhir Yang kita hitung Sebagai SC terakhir Kita mulai ya Nah sisi yang ini Tiga SC Jadi agar pas Bisa teman-teman Hitung Nah kemudian Kita ke sisi Sebelahnya ya Nah kita lanjutkan ya Itu tadi sudah SC pertama Lanjutkan saja Jalinannya Jadi untuk yang Sebelahnya ini Ada dua puluh empat SC Kemudian untuk Sisi yang sebelahnya Lagi nanti Tiga SC Dan yang terakhir Nanti Dua puluh tiga Sampai di penanda Lanjutkan terus ya Hingga terakhir Nanti di penanda Nah ini sudah Mendekati Akhir putaran Nah untuk Sisi yang ini SC terakhir Di penanda itu Adalah SC yang Kedua puluh tiga Selesai Selesai Akhir putaran Kita slip stitch Di punca SC Pertama Disini Satu rantai Nah selesai ya Selanjutnya Kita akan mulai motif Pertama kita buat 1 SC di tempat Kita slip stitch Jangan lupa beri penanda Agar tidak Bingung Kemudian Satu rantai Skip satu lubang SC di lubang berikutnya Satu rantai Skip satu lubang SC di lubang berikutnya Jadi kita ulang-ulang ya Motifnya Satu rantai Skip satu lubang SC di lubang berikutnya Satu rantai Skip satu lubang SC di lubang berikutnya Satu rantai Sekip satu lubang SC di lubang berikutnya Nah tidak terlalu susah ya Lanjutkan hingga akhir putaran Mendekati akhir putaran Setelah SC Satu rantai Sekip satu SC di lubang berikutnya Nah ini kemudian Saat ada satu rantai lagi Kita sekip satu pas ya Langsung kita slip stitch di penanda Slip stitch Dan ganti benangnya ke warna yang lain Disini saya gunakan warna coklat tua Nah agar Sambungannya pas kita tarik kuat Satu rantai Nah selesai ya Yang warna hijau tidak usah kita putuskan Kita kembali mengulang motif ini Dengan awalan yang berbeda Jadi disini kan tadi dibawa SC Sekarang kita buat satu rantai Kita beri penanda Di dua buah rantai ini Kemudian Kita skip satu ya Kita skip SC yang dibawah nih Kemudian di bagian satu rantai Kita buat satu SC Jadi pada dasarnya motifnya sama Hanya awalannya berbeda Satu rantai Sekip satu Yang SC ini Di bagian satu rantai Isi satu SC Lanjut Satu rantai Sekip satu Satu SC Satu rantai Sekip satu Sekip satu Sekip satu SC Jadi tinggal mengisi bagian rantai dengan SC ya Satu rantai Sekip satu SC Satu rantai Sekip satu SC Nah lanjutkan pola ini Hingga ke akhir putaran Nah sudah mendekati akhir putaran Setelah SC Satu rantai Sekip satu SC Di bagian rantai Satu rantai Sekip ya SC nya Kemudian ini ada satu rantai Jangan lupa ya Jangan sampai salah Nanti kalau terjadi kesalahan Di bagian akhir ini Membuat bagian ke atasnya mengerucut Langsung kita Slip stitch ya Disini kita buat satu SC terakhir Karena ada satu rantai Di baris yang bawah Langsung slip stitch Di bagian dua rantai awal ini Dan kita kembali ganti Benangnya ke warna yang hijau Slip stitch Ganti warna Satu rantai Tarik kuat ya Akhirnya Nah seperti ini Kita lanjutkan pengulangannya Dengan awalan motif yang warna hijau Di atas yang hijau Kita buat satu SC di bagian satu rantai ya Jangan lupa penandanya Kemudian satu rantai Kita skip SC warna coklat Di bagian rantai kita isi Satu SC Satu rantai Skip SC warna coklat Di bagian rantai kita isi Satu SC Satu rantai Skip SC warna coklat Kita isi Satu SC di bagian rantai Satu rantai skip sc di bagian rantai 1 sc nah pengulangan seperti ini ya kita lanjutkan terus nah seperti ini hasilnya berbaris ya lanjutkan hingga akhir putaran nanti kita ganti lagi ke warna coklat lalu kita ganti lagi ke warna hijau lakukan terus pergantiannya hingga mendapatkan tinggi yang sesuai dengan ukuran handphone teman-teman nah ini sudah selesai hasilnya seperti ini teman-teman bisa lihat ya dia berbaris terlihat rapi dan untuk motif ini saya buat tingginya itu sekitar 15 cm boleh ditambah atau dikurangi ya nah selanjutnya saya akan kembali ke warna hijau jadi ini bagian akhir motif ini warna coklat nah teman-teman bisa lihat ya bagian akhir baris motifnya memang terlihat miring tapi tetap terlihat rapi karena di tiap akhir putaran kita tarik kuat-kuat benangnya agar tidak terjadi tonjolan nah ini saya akan slip stitch di akhir putaran sambil ganti warna satu rantai nah yang warna coklat akan saya putuskan oke kita lanjutkan ya yang warna hijau untuk pola berikutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dimulai dari tempat kita slip stitch di bagian SC kita buat 1 SC jangan lupa beri penanda kemudian di bagian rantai juga kita isi 1 SC nah lanjutkan ya hingga ke akhir putaran nanti akhir putaran slip stitch 1 rantai buat 1 baris lagi nah ini sudah selesai jadi ada 2 baris SC berkeliling yang warna hijau selanjutnya saya akan mulai memberikan penanda untuk tempat ring pegangan tali selempang dan juga untuk tempat kancing ini adalah kancing dari batok kelapa ya nah nanti saya akan taruh penandanya di bagian tengah dan ini tali selempangnya sudah saya rajut ini jalinannya seperti ini untuk tutorial pembuatan tali seperti ini teman-teman bisa cek di kolom deskripsi sudah saya sertakan link pembuatannya dan ini talinya saya buat sekitar 100 cm karena nanti bisa melar sendiri ya nah kita akan beri penanda dulu di bagian kiri dan kanan tasnya kita lipat dengan rapi dari bagian bawah cari titiknya dari sebelahnya ya biasanya dari depan dan belakang nanti terjadi perbedaan kemudian saya beri penanda di tengah-tengah seperti ini tepat di tengah-tengah ya ini untuk tempat kancing nanti nah sekarang kita lanjutkan merajut nah karena ini titiknya berada disini jadi saya akan mundur sekitar 3 2 sebelum penanda ya atau 3 tapi kalau teman-teman tidak titiknya berada disini juga tidak usah mundur ya bisa langsung saja nah saya akan langsung sisipkan ini ringnya ring kecil jadi untuk ringnya saya akan sisipkan 3 SC saja jadi 2 SC sebelum penanda disini SC pertama kemudian di penanda SC kedua dan SC ketiga setelah di penanda jadi 3 SC untuk ring seperti ini ya lalu saya akan buat 1 SC setiap lubang hingga 1 lubang sebelum penanda ini 1 SC setiap lubang nah ini sudah 1 SC sebelum penanda ya jadi di penanda ini nanti kita skip untuk membuat tempat untuk kancing disini saya buat 15 rantai boleh ditambah kalau teman-teman menggunakan kancing yang lebih besar jadi tidak harus sama seperti ini ya atau kalau ingin kancing lebih kecil boleh dikurangi nah ini sudah 15 rantai jadi penanda yang ini kita skip lubang yang kita beri penanda kita skip nah ini kita skip dan di kita langsung SC di lubang selanjutnya nah jadi kita skip satu ya nah nanti kancing batoknya kita jahit tepat di tengah-tengah bagian depan disini nah seperti ini ya kita jahit nanti sekarang kita lanjutkan jadi lanjutkan ini 1 SC hingga ke penanda berikutnya untuk ring talitasnya nah satu lubang sebelum penanda saya akan sisipkan ringnya 3 SC ya sebelum penanda SC yang pertama lalu SC kedua di penanda kemudian SC yang ketiga nah seperti ini ya jadi lanjutkan ya hingga akhir putaran nanti slip stitch satu rantai buat satu putaran lagi SC berkeliling termasuk di bagian kancing nah ini dia sudah selesai tasnya hasilnya seperti ini dan ini kancing sudah saya jahit ini satu putaran SC berkeliling di rantai kancing juga saya isi satu SC setiap lubang ya nah saya tidak furing bagian dalamnya kalau teman-teman ingin mau furing juga boleh nah hasilnya cukup cantik walaupun motifnya sederhana ya untuk ukuran tas HP ini jadinya total untuk tinggi itu 18 cm sementara untuk lebar 11 cm sudah pas ya seukuran handphone nah polanya cukup sederhana semoga ini mudah untuk diikuti terima kasih buat yang sudah menonton sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya selamat menikmati